Intro Halo Sasa Lovers, jumpa lagi sama Bu Clara Nah Sasa Lovers pernah gak sih ingin membuat jamur crispy tapi hasilnya gak renyah? Nah Sasa Lovers aku punya tipsnya nih gimana caranya untuk membuat jamur crispy yang pastinya renyah dan enak banget Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe youtube channel yang sejauh sedap ya Yuk kita langsung lihat tipsnya Pertama saat setelah kamu uji jamur, pastikan untuk mengeringkannya dulu ya dengan memarasnya sampai kering Saat sudah dirasa kering, kamu boleh mengolah langsung dalam bentuk pemberan atau seliran Intro Selanjutnya bumbui jamur dengan garam dan lada Atau Sasa Lovers juga bisa membumbuinya dengan tepung tempe siap pakai supaya hasilnya makin gurih Nah setelah diberi bumbu, jangan lupa untuk langsung melapisinya dengan campuran tepung beras dan tepung terigu Jika tidak langsung dilapisi dengan tepung, jamur akan cepat berair lagi Pastikan saat menggoreng jamur, minyak sudah dalam kondisi panas dan ready to cook Minyak yang digunakan juga harus dalam jumlah yang cukup supaya hasil jamur tidak banyak menyerap minyak Nah supaya hasilnya lebih garing, gunakan api kompor yang kecil saja ya Sasa Lovers Angkat jamur saat sudah kecoklatan dan teksturnya sudah garing Untuk hasil yang maksimal, jangan lupa keringkan di atas kertas penirap minyak seperti kertas merang ini Hmm, renyal banget! Nah, Sasa Lovers jangan lupa ikutin tipsnya ya Karena kreasi mantap, ya sajian sedap! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!